Insya Allah, Insya Allah, ada jalan Kondisi mama alhamdulillah sekarang udah sedikit relax dia tapi ya itu tadi dia belum mau ketemu orang banyak gitu belum mau nyelin handphone gitu-gitu Masih ada kelihatan terolak? Ya takut dia takut banget karena Carlos bayangin jam 1 pagi hari Sabtu dini hari itu tiba-tiba telepon yang dia minta adek aku kan nangis-nangis minta dijemput tolong ah tolong ah gitu kan Aku lagi bantuin istri jadi istri kan kalau mau lebaran gini usahanya parsel gitu ya Jadi ngomong yang nih mama langsung berangkat langsung berangkat kita langsung berangkat di jalan aku atur cari tempat yang rame pesen grab disana janjian ketemu di salah satu depan hotel di daerah Cibubur itu Karena ada pengancaman Karena ada pengancaman katanya mau disamperin ya itu lancaman-ancaman yang Kondisi mama gimana kamu lihat pertama? Wah pertama shaking gitu kak takut dia takut banget Dan mama usianya sudah 63 63 tahun Terus apalagi kamu kamu sempat melihat sebelum-sebelum ini gitu ya kan memang sudah ada indikasi Apa yang membuat mama itu tidak bisa lepas dari Jadi gini Carlos jadi aku dan keluarga juga bingung gitu ya keluarga dari mama juga bingung sama istri juga bingung Kenapa nih mama ini bertahan banget sama nih orang padahal kita semua tahu mama itu gak bahagia Nah ternyata mama baru cerita setelah saya mau lapor yang ke Polres Jakarta Pusat Tapi dia bilang boy punya foto mama yang gak pantas dia bilang gitu dan itu diancam untuk disebarin Wah makin naik pitam dong saya kan Kak Ros makin wah gila nih kacau nih orang nih gitu Dan ternyata perempuan-perempuan sebelumnya yang dinikahin ini orang emang toxic nih si Boy Hendro ini Nikah sama si ini dibiayain hidupnya sama istri-istrinya gitu jadi ini pekerjaannya gak jelas dan dia ternyata cuman lulusan SMP Ngakunya arsitek? Ngakunya arsitek Kak Ros Kacau gak? Oke baik Kita harap bisa belajar dari kejadian ini Modusnya yang kamu lihat itu seperti apa sih yang orang-orang harus diharapin di hari Jadi gini Kak Ros saya baca nih memang pekerjaannya kan memang gak jelas nih orang gitu ya Keluarganya juga ya dia juga jauh dari keluarga-keluarganya gitu Anak yang pertamanya juga dia gak pernah ditemuin sama istrinya yang pertama gitu Dia gak tau ibunya siapa keluarganya juga dia gak tau anak pertamanya dia Jadi modusnya memang kayaknya nih dia incer perempuan-perempuan yang punya uang Usianya di atasnya Usianya di atas dia karena korbannya rata-rata di atasnya dia Yang sebelum aman nih umurnya kalau gak salah 54 kalau gak salah Dia baru 40an sekian lah gitu Jadi modusnya menikah ya ngejar harta udah gitu Dan dijauhin dari keluarganya gitu biar mungkin gampang diambilin duitnya gitu kali Kak Rosnya Kita masih akan kembali lagi bahas apalagi bisa kita pelajari dari kasus ini Dan ini proses hukum masih terus dilanjutkan gitu ya Kita akan kembali tetap di rumpi Terima kasih Terima kasih